Daya Hatsu menghadirkan mesin baru Grand Max yang makin kuat dan hemat BBM. Manajemen Daya Hatsu optimistis. Mesin baru pada Grand Max 1,5, dual VVT-I itu bisa diterima konsumen di tanah air, terutama bagi para pelaku usaha. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan kami yakin bahwa situasi pandemi akan membaik, kegiatan aktivitas ekonomi juga akan semakin bergairah dan juga akan semakin meningkat, maka kebutuhan akan kendaraan niaga, pick up low ini juga tentunya akan meningkat. Oleh karena itu kami sangat optimis sekali bahwa Grand Max ini akan bisa mempertahankan posisinya, bahkan mungkin kami berharap bisa lebih meningkat lagi sampai dengan akhir tahun nanti. Grand Max sukses jadi mitra bisnis pelaku usaha di Indonesia. Grand Max telah terjual lebih dari 700 ribu unit sejak diluncurkannya perdana pada tahun 2007. Menurut Hendra Yadi, Grand Max menempati pada urutan kedua penjualan segmen pick up 4x2 low market nasional dengan pangsa pasar sekitar 48 hingga 49 persen. Pada semester 1 2022, Grand Max pick up dan Grand Max blind van meraih penjualan sebesar 28.994 unit. Untuk di beberapa daerah, pangsa pasar Grand Max pick up mencapai angka 75 persen. Bahkan, untuk Grand Max minibus mencapai di atas 90 persen. Seperti penjualan Grand Max minibus di Semarang yang mencapai market share sejumlah 98,7 persen. Lalu di Surabaya sebesar 97,8 persen. Dan di Lampung 96,9 persen. Hendra Yadi memaparkan, rata-rata penjualan Grand Max sekitar 4.000 unit per bulan. Grand Max tercatat menjadi kontributor utama dalam penjualan mobil Dehatsu. Jika digabungkan, Grand Max pick up dan minibus memberi kontribusi sekitar 30 persen di atas Dehatsu Sigra yang memberi kontribusi sekitar 25 persen. Dalam peluncuran mesin baru itu, Dehatsu mengusung tema Grand Max makin kuat, bisnisnya makin untung. Perubahan mesin Grand Max hanya diberlakukan untuk varian 1.500 cc. Dikarenakannya, 75 persen pengguna Grand Max adalah untuk varian 1.500 cc. Dengan perubahan ini, harga Grand Max dibanderol dengan harga Rp150.500.000 hingga Rp213.800.000 untuk on the road wilayah DKI Jakarta. Menurut Hendra Yadi, Grand Max sudah terbukti andal dan diterima oleh banyak konsumen terutama bagi pelaku usaha. Malahan, mobil ini sudah masuk ke pasar ekspor di negara Jepang. Jepang. Jepang.